Hai sahabat GKI Kayu Putih, senang sekali pada saat ini saya bisa menyapa sahabat sekalian yang ada di rumah. Nah, pada hari ini saya akan membagikan refleksi saya atas sebuah artikel yang saya baca dalam minggu ini. Artikel ini ditulis oleh Martin Luther King Jr., seseorang yang memperjuangkan kesetaraan hak antara orang-orang kulit hitam dan orang-orang kulit putih di Amerika. Sahabat yang dikasih Tuhan, artikel yang ditulis oleh Martin Luther King judulnya adalah Rumah Bersama. Apa yang menarik dari artikel ini? Dia mengatakan bahwa dunia ini adalah rumah bersama, di mana kita semua manusia dan seluruh ciptaan tinggal di dalamnya. Artinya kita adalah sebuah keluarga. Karena itu, sebagai sebuah keluarga, kita harusnya belajar untuk berempati antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Nah, hal ini juga yang membuat saya menarik. Karena ketika kita menganggap orang lain adalah bagian dari diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri, Tentu kita tidak hanya akan memikirkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita untungkan bagi diri sendiri. Nah, saya jadi teringat satu buah kisah yang dituturkan oleh salah seorang anggota jemaat yang membuat saya merasa diberkati juga. Lalu dia bercerita seperti ini, sahabat. Dia katakan bahwa dia mengalami penurunan gaji yang telah disepakati oleh kantornya. Dia katakan bahwa sekalipun dia mengalami penurunan gaji, dia menerimanya dengan ikhlas. Mengapa? Karena dia tahu juga apa yang dilakukan oleh perusahaan ini juga baik untuk karyawan yang lainnya. Saya benar-benar terharu mendengar apa yang dia ucapkan. Karena dia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga berpikir untuk orang banyak. Dan dia katakan, saya percaya bahwa Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya sedemikian rupa. Sehingga berkat itu pasti ada yang Tuhan sediakan. Jika satu pintu tertutup, maka pintu yang lain terbuka. Saya terkejut dan sekaligus terharu mendengar apa yang dikatakannya. Karena dia berani berbagi rot. Dia berani berbagi ruang untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukankah ini juga yang sebenarnya diharapkan oleh Tuhan dan disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kita ingat di dalam Yesaya 66 ayat 1-2 dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, langit adalah taktaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan orang yang gentar kepada firmanku. Ketika membaca ini, saya merenuh bahwa apa yang disaksikan oleh Martin Luther King Jr. Juga apa yang disaksikan oleh juga anggota jemaat tersebut adalah satu bentuk kemurahan Tuhan. Tuhan menciptakan dunia ini sebagai rumah bersama kita, tempat kakinya berpijak. Tuhan tidak hanya tersekat dalam benteng-benteng rumah ibadat dari berbagai agama, tetapi Tuhan juga ada di seluruh alam semesta ciptaannya. Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Demikian juga kita adalah keluarga ilahi. Karena itu sahabat, mari saya mengajak kita semua juga untuk berbagi roti. Kita diajak untuk berbagi apa yang bisa kita lakukan. Saya juga terharu dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman demuda di GKI Kayu Putih bersama teman-teman pemuda yang bersama-sama bergiat untuk membuat fasil dan juga menyiapkan makanan setiap hari satu untuk dibagikan secara cuma-cuma. Saya juga tergugah oleh apa yang dilakukan oleh wilayah-wilayah yang mengontak semua anggota jemaat dan simpatisan untuk menanyakan kabar dan memberikan bantuan. Disinilah kita berbagi roti. Saya percaya setiap orang yang juga memasak pada hari satu di rumah masing-masing, mengirimkannya ke gereja untuk dapat disalurkan adalah orang-orang juga yang berbagi roti. Yang menganggap sesama yang walaupun kita belum pernah berjumpa dengannya, ataupun kita tidak mengenal dia adalah bagian dari keluarga Allah. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kepercayaannya. Dan sungguh inilah yang diharapkan oleh Tuhan ketika Tuhan memandang kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Dan yang gentar kepada firmanku. Tuhan memandang kita dan biarlah Tuhan juga memandang kepada orang-orang yang saat ini sedang berjuang di tengah kesulitan ekonomi untuk hidup melalui kita. Biarlah mata Tuhan menjadi mata kita. Selamat tinggal di rumah bersama sebagai satu buah keluarga. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera. Amin.